Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Warahmat sahabatku semuanya dimanapun Saudara-saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada informasi kawan Saya bacakan dulu Infonya kemudian kita bahas Dari media online Demokrasi News dengan judul Miris Pimpinan KPK buka-bukaan 800 triliun rupiah APBN hangus digarong OTT sana sini 800T APBN hangus Wakil Ketua KPK Nurul Gufran menyebut Ada 800 triliun rupiah APBN Indonesia yang hangus Digarong oleh para pemegang Otoritas di negeri ini Wakil Ketua KPK menyebut Angka ini mengacu pada Data-data badan Pemeriksa keuangan Atau BPK Dan sejumlah ekonomi di tanah air Bahwa ada 20-30% APBN yang digarong atau hangus Kata Wakil Ketua KPK Hangusnya dana APBN itu digarong oleh para pemegang kuasa Di wilayah-wilayah hingga di pusat Baik di level Lewat mekanisme election Dan penunjukan Gufran lalu menyebut Saat ini APBN Indonesia Menyuntuh angka 2.700 triliun Artinya Jika ada penyimpanan Hingga 30% Akan ada 800 triliun rupiah yang hangus Saya menurut data-data Itu 20-30% Deviasinya Atau penyimpangan Baik Inefektivitas Maupun Inefisiensi Ada 800 triliun Hangus dimakan penyelewengan Kata Nurul Gufran Di saluran Youtube Akbar Faisal Di sifat Selasa 18 April 2023 Begitu besar Makanya kita berharap Ini harus menjadi aware Dan kesadaran bersama Untuk kita bersih Bukan menemahkan KPK Tapi KPK Tak akan mampu hanya Sekedar menangkapi Di ujungnya saja Kata dia Soal apakah hangus Jadana APBN Sekiranya 800 triliun rupiah Disebabkan penyelewengan Kewenangan dan sebagainya Gupro mengatakan Itu terjadi Akibat Adanya Kenakalan Oknum-oknum Dan Kelongkaran sistem Dimana Oknum personal Maupun mikro Saat ini telah terbentuk Kesan Semua hal perlu uang Dia mencontohkan Seorang pejabat Di daerah yang Hendak maju Akan mengeluarkan Ongkos politik Yang besar Sehingga ketika Menjabat Dia akan berpikir Bagaimana cara Mengembalikan Uang-uang Yang telah dikeluarkan Hal inilah Yang menurut dia Sangat Merisaukan Sebab Seakan-akan Telah menjadi Minset Hampir semua Pejabat Di tanah air Bahwa Seakan-akan Jabatan Harus Menghasilkan Uang Bahkan Kalau ada Pejabat Yang tak Menghasilkan Uang Dianggap Bodoh Tak bisa kerja Naif Ada Pejabat Tere Langsung Dicemoh Pejabat Apa itu Seakan-akan Pejabat Itu Orientasinya Untuk Mencari Uang Kalau Tak Beruang Dianggap Tak Bisa Kerja Katanya Ya Wakil Kutua KPK Merinci Bagaimana Penyelewengan APBN Dilakukan Dimulai Dari Hal Pemilihan Kepala Daerah Untuk Seorang Bupati Disebut Harus Ya Merogoh Kocek Antara 20 Hingga 50 Miliar Rupiah Angka Itu Hanya Berlaku Untuk Wilayah Kabupaten Kecil Sementara Untuk Wilayah Pusat Provinsi Menalam Biaya Hingga 50 Sampai 100 Miliar Rupiah Untuk Gubernur Lain lagi Bisa 100 Sampai 200 Miliar Rupiah Untuk Provinsi Biasa Dan Lebih dari Setengah Triliun Untuk Provinsi Besar Maka Asumsinya Kalau Proses Yang Mengantarkan Posisinya Saja Sudah Full Biaya Mau Tak Mau Mereka Akan Mencari Tiga Fase Untuk Mengisi Gentong Gentong Kendanaan Kata Dia Fase Pertama Yakni Bagaimana Caranya Untuk Mengembalikan Biaya Politik Kedua Merawat Konstitusi Bagaimana Merawat Konstituen Dan Ketiga Bagaimana Persiapan Untuk Mencalonkan Kembali Di Periode Berikutnya Mau Tak Mau Ketiga Duduk Pasti Akan Berpikir Untuk Korupsi Karena Tak Mungkin Ya Merekafori Biayanya Kalau Tidak Dengan Korupsi Kata Dia Nah Itu Kawan Informasi Saya Bacakan Dari Democracy News Nah Ini Saya Melihat Oke Lah Orang Mau Maju Jadi Pejabat Ya Harus Melarkan Duit Pejabat Pejabat Publik Ini Pejabat Pejabat Politik Dan Pasti Alang Kepalik Modal Itu Bukan Rahasia Umum Lagi Itu Terjadi Dimana Mana Nah Tapi Di Satu Sisi Disini Saya Katakan Pemerintah Kita Ini Masih Sangat Lama NKRI Daruna Korutor Hampir Tiap Hari Kita Mendengar Informasi Ini Di Media Media Saya Yakin KPK Sudah Berbuat Yang Terbaik Dan Terbaik Untuk Menangkapi Koruptor Ini Namun Yang Dilema Kalau Ada Seorang Pejabat Mau Menemahkan Kerja KPK Ini Sebagai Contoh Beberapa Waktu Lalu Pak Luhut Berbicara Jangan Sedikit Sedikit OTT Jangan Sedikit Sedikit OTT Malu Sama Negara Asing Negara Luar Ini Kamu Lemahkan KPK Ada Juga Dulu Perna Viral Korupsi Adalah Jalan Lain Untuk Mendapatkan Rezeki Padahal Ini Dana APBN Dana Negara Wan Rakyat Dari Dikorupsi Makanya Pemerintah Ini Jangan Lemah Supaya Pemerintah Itu Tidak Dianggap Lemah Segera Pemerintah Sahkan Undang Undang Perampasan Aset Milik Koruptor Itu Bermantau Ngeri Ngeri Sedap Kawan Ya kan Tiap Hari Korutannya Korupsi 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 Belum Lagi Hukuman Untuk Koruptor Dipotong Masa Tahanannya Secara Undang Undang Di Kira Di Kito Sampai Kapan Pemerintah Kalah Oleh Mereka Mereka Ini Kenapa Mereka Berani Kalau Memang Sudah Tidak Sanggup Lagi Menangani Masalah Korupsi Ya sudah Baik Buat Undang 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 Bebas Korupsi Silahkan Korupsi Tapi Rakyat Jangan Menentut Rakyat Jangan Menentut Kenapa Sebahagian Besar Rakyat Indonesia Ini Mereka Mau Mencoba Seseorang Kalau Dikasih Uang Oleh Orang Tersebut Jadi Wajarlah Kalau Korupsi Semua Serupa Dilema Kawan Bagaimana Menurut Sahabat Baikkan Videonya My Menurut Tava Seseorang entwickelt